Pak, saya minum kefir, minum jus pro, atau minuman cuka apel yang disarankan sama orang kesehatan, bahkan dokter selalu minum cuka apel bagus, tapi itu kan pH-nya rendah, Pak. Cuka apel bisa 4. Kita berlatih olah nafas untuk naikin saturasi, naikin pH tubuh. Tapi bagaimana dengan minuman-minuman yang berpah rendah? Olah nafas membuat metabolisme tubuh kita mampu mengatur pH tubuh. Jadi walaupun minumnya pH 4,5, tetap pH darahnya akan 7,35 sampai 7,5. Tapi pH air seni itu bisa di bawah 7, karena sampahnya dibuang. Asamnya dibuang lewat urin, sehingga pH urin lebih rendah dari pH darah. Tapi kan indikator yang kita tes selama latihan ini adalah pH urin, benar. Tapi tubuh akan menjaga darah, pH-nya stabil. Nah, sekarang soal minum yang pH-nya rendah. Kenapa saya bilang tidak masalah? Karena nanti dengan metabolisme yang diperbaiki lewat olah nafas ini, maka minum pH berapapun, nanti kencingnya juga bisa di atas 7. Kok bisa begitu? Oke. Kembali ke pelajaran biologi waktu SMP-SMA. Saya mengulang saja, mengingatkan, kita pernah belajar mengenai pH tubuh, terutama lambung. Bapak-Ibu makan, minum, terutama makan sebenarnya, dicampur dengan minum apapun, mau minum yang pH-nya 8, 9, itu malah lambung kasihan kalau pH-nya terlalu tinggi. Di lambung itu pH harus 2,5 sampai 3. Dan lambung akan memproduksi HCL sampai tercapai pH itu. Supaya apa dengan pH 2,5 sampai 3, tulang yang keras jadi nyonyot. Bahkan suhu di lambung lebih tinggi daripada usus halus, usus besar, usus 12 jari. Itu seperti direbus, dimasak, tapi tetap tidak sampai mendidih. Tapi dia sedikit lebih anget, itu lambung. Dengan ditambah juga asam HCL yang diproduksi, namanya asam lambung. Itu kan asam HCL. Dengan pH 2,5 sampai 3, maka bakteri patogen, bakteri jahat itu akan mati. Terutama bakteri yang tidak tahan asam. Nanti di darah, pH-nya 7,35 ke atas sampai 7,5. Itu bakteri kayak virus yang tidak tahan pH di atas 6, akan mati. Hebat ya. Jadi di lambung dipingin 3 dulu, 2,85 sampai 3. Nanti sampai di darah, kita dites pH darah atau gas darah, berkira-kira proper dia, pH-nya berapa? Kalau memang di bawah 7 atau di bawah 6, bermasalah, komorbit. Tapi kalau kita urinnya saja 7,3 sampai 8, atau dari 6,9, 7 lah. 7 pelukatif di situ, 6,8-6,9 masih oke. Kalau banyak minum yang asam, tentu akan buangannya asam. Tapi pH darahnya enggak. Nah, kalau kita minumnya makanannya malah terlalu alkali, artinya apa? Lambung akan produksi asam lambung lebih banyak lagi. Malah bisa jadi begah. Perutnya kayak begah. Nah, sekarang gimana menyiasatinya? Supaya lambung juga enggak kerja keras, kita butuh probiotik yang pH-nya asam. Minumlah Juspro, nanti akan kita pelajari dalam minggu-minggu selanjutnya. Minuman fermentasi dari aneka jenis buah-buahan, makin lengkap buahnya, makin lengkap ensimnya, dan lengkap antioksidan. Ada karotin, ada beta-karotin, ada vitamin C, waduh, itu antioksidan yang kalau beli bisa jutaan, kita produksi sendiri. Makin banyak buahnya, makin lengkap antioksidannya, kita fermentasi 3 hari, tapi semua gula dalam buah itu berubah jadi asam organik. Nah, ini kan pH-nya 4, 5. Atau kefir juga, susu. Ini makannya, minumnya bersamaan dengan makanan. Jadi sambil makan, itu kita minumnya Juspro atau kefir. Sehingga nanti makanan dan kefir, makanan dan Juspro ini dicampur di lambung, katakanlah pH-nya jadi 5. Berarti lambung butuh mengeluarkan asam lambung sedikit untuk mencapai 2,85-3. Jadi justru memang penaringan kerja lambung. Karena di lambung pH-nya harus 3. Enggak bisa, tidak? Kalau enggak, bakteri enggak mati. Nanti penyakit muncul semuanya. Nah, nanti kalau mau minum air alkali, kalau saya sih enggak, ngapain? Emang di sini ada pro dan kontra. Semua dokter setuju bahwa kanker mati dalam pH tinggi. Tapi tidak semua dokter setuju dengan minum air alkali. Sampai Menteri Kesehatan yang dulu, yang dua periode yang lalu, itu akan minta merek tertentu, saya enggak sebut merek, yang menjual air alkali dengan klaim menyembuhkan kesehatan, menyehatkannya disuruh cabut. Menyembuhkannya disuruh cabut. Enggak boleh klaim itu. Bilang aja air alkali. Itu Menteri dulu, itu Pak, kalau enggak salah, yang Ibu Fadillah itu ya, itu keras ngomong begitu. Saya juga punya beberapa teman dokter yang melarang malah. Enggak usah minum air alkali. Tubuh aja mekanisme yang bagus. Kalau air alkali, boleh air alkali alam yang dari air terjun. Bukan yang dibuat oleh listrik atau alat manusia, apalagi alkalinya enggak bisa bunglon. Enggak bisa bunglon itu, kita tiup pakai udara, yang ada CO2-nya, jadi air itu, pasang aset merek, ditiup begitu, pH-nya enggak berubah. Nanti perut apa enggak begah? Jadi, sekali lagi, perut kita ini bukan kayak cawan kimia, tubuh kita ini, sehingga sampai pengennya mempertahankan tubuh alkali, lalu enggak makan ini, enggak makan itu. Tubuh kita itu ada metabolisme, yang cukup kompleks sebenarnya, tapi contoh praktisnya itu, di lambung saja, pH-nya 2,3-8. Nanti keluar dari lambung, di usus, di darah, tubuh kita pH-nya beda lagi. Itulah hebatnya manusia. Tubuh kita ini bagian satu dengan yang lain, pH-nya bisa berbeda. Tapi yang pasti, yang ekstern itu ya lambung. Itu pH-nya seperti itu. Nah, terutama ketika jam-jam makan. Karena pada jam makan, dan tubuh lambung mendeteksi itu makanan, maka diproduksilah asam lambung. Gimana kalau tubuh mendeteksi itu bukan makanan? Minum. Makanya juga ada dokter yang menyarankan, kalau pas makan, minumnya jangan banyak-banyak. Sebelum makan saja minum, nanti 2 jam atau setengah jam, 1 jam setelah makan, baru minum lagi, setelah makanan keluar dari lambung. Nah, pada waktu itu, kalau mau minum air alkali, kalau saya menganalisa, ada yang setuju, ada yang enggak setuju, itu sebenarnya bisa ketika tahu kenapa, maka bisa disiasati. Maka juga kalau misalnya ada dokter ya, yang pasiennya kanker, pH-nya di 4-5, ini resep dokter nih, suruh minum sodium bicarbonate. Pasti suruh minumnya bukan bersamaan dengan makan. Kalau makan sodium bicarbonate bersamaan makan, malah makanannya jadi alkali banget, asam lambung diproduksinya banyak banget. Maka pasti resep dokternya itu, suruh minum sodium bicarbonate itu 2 jam, atau sesudah makan. Paling enggak 1 jam. Apalagi kalau sodium bicarbonate-nya dilarutkan dalam air. Jadi rebus air, atau digerus, diaduk, jadi cairan, minumnya 1 jam, atau sesudah makan, atau 1 jam sebelum makan. Kalau 2 jam, itu jam snack lagi, bercampur dengan makanan. Lambung mendeteksi, itu makanan. Ya, keluarin asam lambung. Jadi minum sebagai air, sehingga tubuh menyerap airnya. Jadi soal pertanyaan, atau ada orang juga yang menyatakan, wah jangan minum, itu nanti pH-nya turun. Itu bayangannya cuma tubuh itu satu wadah, lalu kalau minum kefir, pH-nya turun. Tubuh kita itu ada tangan, kaki, ada lambung, ada usus 12 jari, ada darah. waktu saya lihat yang ngomong, oh iya, bukan dokter, bukan medis, maklum. Jadi, Bapak-Ibu, bisa bertanya ke dokter, pasti nanti nggak jauh dengan apa yang saya katakan. Saya bukan dokter, tapi saya dokter. Banyak manggil saya, Pak Dok, nanya dong Pak Dok. Boleh juga Pak Doktor. Tapi bukan dokter, saya dokter. Cuma saya belajar banyak mengenai kesehatan, dan saya punya teman dokter banyak, karena saya ada di lembaga juga, yang namanya sahabat orang sakit, dan kita banyak menangani pasien, termasuk orang-orang yang nggak bisa berobat, yang pergi ke kota tertentu, di mana kita punya rumah singgah, jadi bisa tinggal di situ gratis, makan, minum, semuanya diberikan. Jadi memang saya pelayanan, salah satu pilar pelayanan saya adalah sahabat orang sakit. Terima kasih Bapak-Ibu, sudah sementara. semuanya.